Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun Oke semak simpel Kali ini kita akan menjelaskan ya Tentang apa? Karin B Wah ini Kang Ropi keren banget ya Karin Ding ini udah menjadi salah satu permainan tradisional orang Tunda ya Dari dulu Bahkan menurut referensi Karin Ding ini tercatat ya Di Nazca Kuno abad ke-16 yaitu Sang Hian Raga Dewata Di baris yang kedua Bayat ke-36 Bunyinya atau kutipannya Sang Hian Tutur Ngaranya Karin Ding Nah ini keren banget Jadi Karin Ding ini ternyata referensinya udah dari jauh-jauh Jauh-jauh abad yang lalu gitu ya Berapa abad yang lalu Sudah lama sekali Baik Kang Ropi Saya akan menanyakan Sebetulnya sejarah Karin Ding ini seperti apa sih? Oke mungkin kita kembali ke Karin Dingnya itu sendiri Karin Ding ini betul Merupakan salah satu alat musik tradisional Yang mana kata Karin Ding Yang tersendiri itu Atau kata Karin Ding sendiri itu diambil dari kata Sang Sakerta Sang Sakerta Ya Bila kita pisah Karahayang Atau Karahyang Yang artinya Dengan dilindungi Atau diberkahi oleh Doa Sang Kecipta Atau Yang Maha Kuasa Yang Maha Kuasa Istimasi bergerak ditemukannya tuh Atau diciptakan Dari 6 abad yang lalu 6 abad yang lalu 6 abad yang lalu ya Lalu sekali Luar biasa ya Di situ juga sejarahnya Komplit Dicatat Di dalam buku Poklor-poklor Sejarah mengenai Karin Ding Priangan Atau Karin Ding yang ada di Wilayah Priangan Maupun Batu Di situ tercatat semua sejarahnya Untuk fungsinya sendiri Betul Tadi yang dijelaskan oleh Kang Wahyu Bahwa Karin Ding ini Tadinya hanya sekedar Permainan saja Kang Permainan tradisional Betul Permainan petani Di sawah Mungkin menunggu waktu Panen Panen atau apapun Itu menjadi sebuah permainan Ternyata kanan gitu Nah berangkat dari situ Kemudian berkembang Karin Ding Berkembang Menjadi Atau masuk ke ranah Ritual Oh ranah ritual Atau ritual Betul Yang mana masyarakat di Banten khususnya Sampai sekarang masih menggunakan Tetang ya Karin Ding sebagai Salah satu alat mengiring Dalam prosesi Adat Atau ritual adat Mengusir hama Oh Hama-hama sawah Betul Karena Katanya semua menurut penelitian nih Resonansi suara yang dihasilkan Dari Karin Ding ini Ternyata mampu menakuti Atau Bisa mengusir Serangga-serangga Betul Hama Jadi makanya Si Karin Ding ini Bisa dimasukkan ke dalam Acara ritual Mengusir hama di sawah Mengusir hama Luar biasa ya Kreativitas orang tua dulu Luar biasa Luar biasa sekali Ternyata mengandung makna Tidak asal membuat Tidak asal Memasukkan sesuatu Untuk satu kegiatan Ternyata Dan Karin Ding ternyata Tidak hanya ada di Sunda ya Betul Kalau di Bali kan ada gonggong gitu ya Betul Kalau di Sunda itu terbuat dari bahan Bambu gombong Bambu gombong ya Atau bambu Bambu hidung Awi hidung Awi hidung Dan biasanya bambu yang digunakan untuk membuat Karin Ding itu tidak sembarangan ternyata Kang Wahyu Tidak sembarangan Betul Ternyata ini bukan karena hal listris atau apa Ternyata bambu yang dibuat untuk pembelatan Karin Ding itu Bambu yang ditebangnya di bulan Agustus Berarti ada waktu-waktu Betul Atau pada saat bulan-bulan memasuki musim kemarau Musim kemarau Nah oke Nah ini bukan dikaitkan dengan hal listris Tapi karena pada saat musim kemarau Si bambu ini tidak mengandung banyak air kan Jadi kalau saat nanti dibuat Karin Ding Suaranya tentu akan bagus Nyari Yang true Akan maksimal Akan maksimal Betul Dan ada versi yang mengatakan bahwa dari pelapa Apa bukan pelapa kali ya Dari kawung Aren gitu bisa kan Betul bisa Oke luar biasa Lalu jenis nada seperti apa dan bagaimana cara memainkannya Karin Ding dong Ada mungkin jenis nada Untuk dasar mungkin bisa dibilang anak zaman sekarang Kord ya kan Kord ya Kordnya itu sebetulnya simple Lempang, lemping, lempong Lempang, ping, pong Nah seperti itu Untuk cara memainkannya Disentil 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 Jadi Karin Ding kita Sipen Di bibir Kita pegang ujungnya Dan ujung yang sebelah kanan Kita sentil Si jarumnya akan bergetar dan menghasilkan suara Suara yang khas ya Nah Karin Ding itu ternyata ada mitosnya juga Kan ingat Jadi kata ya salah satu referensi dari sepulgo Karin Ding ini bisa mengatakan untuk pemelet pasangan masa gitu ya Ya mungkin karena gelombang yang dihasilkan Katanya kita fokus ke objek yang kita memang sukai atau kita harapkan Itu bisa mempercepat Percepat pengaburan Pelet juga ternyata Karin Ding dikenalkan kembali oleh rekan-rekan kita Kang Manjasan Sama temen-temennya Betul Membuat grup Karin Ding Attack namanya Nah disitu Karin Ding diperkenalkan kembali Dalam nuansa musik metal Musik metal Betul Jadi kolaborasi Kolaborasi Nah ternyata Karin Ding itu keren dan disukai oleh banyak orang Dan akhirnya Karin Ding dikenal Sampai saat ini Sampai saat ini Jadi kelihatan eksistensinya ya Sampai dikolaborasikan antara musik modern dengan tradisional Tradisional betul Oke luar biasa Disimpulkan berarti Karin Ding ini adalah salah satu metode Untuk kita satu mungkin sadar kepada yang mengaku Yang saya Yang satu kali karena koreksi Karena metode-metode yang ada Sebetulnya mengingatkan kita Kembali ke titik Kesadaran Oke smart people Luar biasa dari Penjelasan dari Kang Rupi Di divisi Pemainan tradisional Luar biasa Secara harfiah Karin Ding itu Semoga upaya-upaya pelestarian Karin Ding Tetap eksis Dan eksistensi Karin Ding Bisa dirasakan dan dirihat oleh generasi jenial ke depan Betul Kalau kita kutip ya Naskah Galunggung Hanakuni Hanamangke Dan Hanangwitan Hanamangke Ada sekarang karena ada dulu Gitu gak mungkin sekarang ada Kalau tidak ada katana dulu Nanti pelestarian upaya Sejarah si dan dulu itu bagus ya Bagus ya Bagus Dan mempertahankan diri kita kan Luar biasa Oke baik smart people Itu saja yang saya sampaikan Kalau smart people suka dengan video ini Bisa nanya-nanya lebih jauh di bawah Atau bagikan Subscribe dan like Gitu ya Komen Oke kita aja Kang Rupi ya Baik begitu saja Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa